Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam petualangan berburu tanam-tanaman unik yang ada di kawasan saya di sekitar Banyuangi teman-teman ya saya di sebuah pantai ini teman-teman kita akan berburu tanaman-tanaman pantai yang mungkin tidak banyak dikenal oleh teman-teman seperti ini saya pernah ketemu ini dan pernah meliput karena sudah beberapa saat ya saya akhirnya lupa dengan namanya ini teman-teman ini tanaman pantai masuk dalam keluarga bakau ini buahnya teman-teman ini masih muda kalau sudah besar sebesar besar besar itu seperti manggis ukurannya berbiji jatuh lalu tumbuh tumbuhan baru saya hanya menemukan tanaman ini di sekitar pantai saja teman-teman saya juga tertarik dengan tumbuhan ini teman-teman ini masuk dalam keluarga sekulen ini nama lokal dan latinnya saya tidak tahu teman-teman jadi teman-teman yang mengerti tentang tanaman ini tolong dikasih informasi kalau di Surabaya saya juga pernah ketemu ini di Surabaya disebut lulur disini saya ketemu dengan ini teman-teman ini ini hanya sengaja ditanam tapi sendirian ini ini hanya satu pohon jenis yang bisa bisa tidak pernah ketemu yang daungnya seperti ini teman-teman ini agak unik seperti yang biasa saya temui ini juga pacar laut yang sudah saya liput sebelumnya dan disebelahnya saya ketemu dengan wahong laut wahong laut ini favorit bagi para pebonsai biasanya diokulasi dengan sancang sancang akan menggantikan daun besarnya ini menjadi kecil-kecil sebesar kuku kalau pebonsainya sudah sangat ekspor sudah sangat pahli daun yang besar ini akan tergantikan oleh daun sancang dan ini karakter pohonnya dia akan sampai wow mantap sekali teman-teman dan daunnya bisa membonsai sendiri menjadi kecil seperti ini ini bunganya oke teman-teman sekian dulu perjumpaan kita di sebuah pantai ini di kawasan Banyuwangi oh dulu teman-teman ada asam yang perlu kita tengok kita melihat ada penanaman massal ini pandan pantai ya pandan pantai yang berduri ini ditanam massal pantai ini untuk penghias dan penanaman ini dilakukan oleh mengapresiasi kegiatan besar ini teman-teman nah ini oleh Unair Surabaya dan masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan 5 Desember 2021 ini perlu diapresiasi bagi teman-teman yang lain supaya menginspirasi untuk melakukan hal yang sama yang melestarikan lingkungan melestarikan habitat dan melestarikan jenis-jenis tanaman tertentu yang mungkin sudah sangat langka sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menonton kita akan bertemu lagi nanti pada satu saat tertentu saat yang lain dalam petualangan berikutnya selamat siang sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati